Musik Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis menginstruksikan seluruh Polres untuk melakukan penyisiran bagi warga yang belum menerima bantuan sosial atau bansos. Sesuai instruksi tersebut, jajaran Polres Jakarta Utara bergerak menyalurkan bantuan sembako kepada warga pademangan Ancol Jakarta Utara yang terdampak langsung COVID-19 dan belum mendapat bantuan. Kapolres Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto menyampaikan bahwa sebanyak 317 paket sembako yang berasal dari donatur disalurkan kepada warga yang membutuhkan. dari Polres, dari Kodim 0502, Jakarta Utara, kami menyalurkan bantuan dari donatur. Kali ini yang kami bagikan adalah dari Yayasan Buda Suci. yang kami prioritaskan diberikan kepada warga yang sampai saat ini terdampak COVID-19 dan belum mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata.